Fungsi tidak percaya kepada wali kota Makassar diajukan oleh 10 anggota Dewan Makassar termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Eric Horas yang kini mengisyaratkan akan ikut menandatangani interpelasi. Pasca pencopotan 10 camat oleh wali kota Makassar, 10 anggota DPRD Kota Makassar resmi mengajukan hak interpelasi DPRD berujung impeachment atau pemberhentian dari jabatan wali kota yang ditujukan untuk wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto. Ini adalah kali pertama DPRD Kota Makassar secara resmi mengajukan mosi tidak percaya kepada wali kota Makassar Ramdan Pumanto. Hak interpelasi diajukan ke Ketua DPRD Kota Makassar Faruk M. Beta pada Jumat lalu oleh 10 anggota Dewan DPRD Makassar. Kemarin Gerindra bukan tidak mahu karena tidak ada, tetapi saya kemarin masih di luar kota dan baru pulang hari ini. Yang jelas Gerindra karena melihat itu, ya menurut saya sih agak sedikit aneh kalau 15 camat di pucat, tapi Gerindra akan pelajari. Sebelumnya anggota DPRD Makassar yakni Syamsuddin Kadir dan Rahman Pina dari fraksi Golkar, Irwan Jafar dan Kamarudin Ole dari fraksi Nasdem, Jufri Pabe dari fraksi Hanura, Sangkala Sadiko dari fraksi PAN, Muhammad Iqbal Abdul Jalil dari fraksi PKF, Fasruddin Rusli fraksi P3, Munir Mangkana dari PDIP, dan Arifin Daengkule dari PKPI, beserta Muhammad Syed dari PBB. Jika diterima maka bukan tidak mungkin masa jabatan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto yang seharusnya berakhir pada Mei 2019 akan berakhir lebih cepat.